Setelah cerai dengan Ria Ricis, Tekurian sibuk syuting di senetron terbaru yang berjudul Saleha Bersama Sifahajut. Banyak rumor Tekurian dijodohkan dengan Sifahajut. Kini Ria Ricis mantan istri Tekurian menanggapi hal tersebut. Terserah mau dijodohin dengan siapa mau ngapain intinya aku ingin memperbaiki diri lebih baik lagi ucap Ria Ricis, selain itu sebagaimana yang kita ketahui Ria Ricis kembali menjadi sorotan publik setelah pernikahannya dengan Tekurian berakhir. Kali ini, kritik yang diterimanya terkait dengan pemahamannya mengenai masa iddah setelah perceraian. Kontroversi ini mencuat setelah Ricis terlihat menghadiri pernikahan Rizky Febian dan Mahalini, yang kemudian memicu anggapan bahwa dirinya tidak memahami aturan agama mengenai masa iddah. Komentar miring tersebut akhirnya dikonfirmasi langsung kepada Ria Ricis di acara FYP TransTV yang dipandu oleh Irfan Hakim dan Raffi Ahmad. Dalam acara yang ditayangkan pada Selasa, 14 Mei 2024 tersebut, Irfan Hakim mengajukan pertanyaan terkait kehadiran Ricis di pernikahan tersebut. Ria Ricis datang ke kondangan Rizky Febian, dibilang tak paham masa iddah, ujar Irfan Hakim dalam program tersebut. Namun, Ria Ricis tampak enggan menanggapi secara langsung. Setelah cerai dengan Ria Ricis, Tekurian sibuk syuting di senetron terbaru yang berjudul Saleha Bersama Sifahajud. Banyak rumor Tekurian dijodohkan dengan Sifahaju. Kini Ria Ricis mantan istri Tekurian menanggapi hal tersebut. Terserah mau dijodohin dengan siapa mau ngapain intinya aku ingin memperbaiki diri lebih baik lagi ucap Ria Ricis, selain itu sebagaimana yang kita ketahui Ria Ricis kembali menjadi sorotan publik setelah pernikahannya dengan Tekurian berakhir. Kali ini, kritik yang diterimanya terkait dengan pemahamannya mengenai masa iddah setelah perceraian. Kontroversi ini menjuat setelah Ricis terlihat.